Benda hara umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni nyaris melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Gudoyono, SBY, kebares krim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong. Namun pelaporan itu urung dilakukan setelah Sahroni mendapat telepon dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Saat dalam perjalanan menuju bares krim Polri, Senin, 4.09, kemarin, Paloh menelpon Sahroni dan memerintahkannya kembali ke kantor. Maka itulah Sahroni mengurungkan niatnya melaporkan SBY. Selain larangan dari Paloh, Sahroni mengaku juga diminta oleh bakal capres dari Partai Nasdem, Anis Baswedan, untuk tak melaporkan SBY ke bares krim. Sahroni sedianya ingin melaporkan SBY dengan dugaan penyebaran berita bohong. Kabar bohong itu, kata Sahroni, adalah pernyataan SBY pada tanggal 1 September yang menyebut bahwa Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September. Menurut Sahroni, tak pernah ada kesepakatan tersebut dalam pertemuan di Cikeas yang digelar pada tanggal 25 Agustus lalu itu. Sahroni mengaku ikut dalam rapat tersebut. SBY sebelumnya sempat menyinggung rencana deklarasi itu dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas pada tanggal 1 September lalu. Kubu Partai Demokrat sendiri membantah tudingan dari Sahroni bahwa SBY telah menyebar berita bohong atau hoaks soal Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, bakal dideklarasikan sebagai menjadi capres-cawapres. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, BPOKK, Partai Demokrat, Herman Haeron memastikan kesepakatan deklarasi Anis AHI itu memang sempat telah diungkap dalam pertemuan tanggal 25 Agustus lalu. Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHI sebagai cawapres Anis juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Bahkan ada juga permintaan tertulis dalam pertemuan tersebut. Oleh sebab itu, Herman membantah SBY menyebarkan berita bohong soal adanya kesepakatan tersebut.